Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Dan di video kali ini buat kalian yang pengen request langsung saja komen di bawah Dan gue sedikit ada info aja kalo misalkan Kayaknya mulai hari ini gue akan sedikit mengurangi kata-kata Toxic teman-teman Karena disini tuh youtube Bulan ini Ada apa kayak perbaruan sistem gitu lah Kita tuh gak boleh ngomong Nama-nama hewan gitu deh Nama-nama hewan dan bersetubuh itu tidak boleh cuy Pokoknya kita menggunakan kata-kata yang gampang dicerna Sepertinya seperti kata an Yang belakangnya eng kita ganti jadi guguk cuy Kita ganti jadi guguk ya Aduh semoga gue tidak keceplosan cuy Dan oke disini gue bakal langsung mulai aja Yang pertama yaitu Levi dan Mikasa vs Itachi Rikudo yang baju warna putih Dan Sasuki Rikudo yang baju warna ungu Oke ini untuk Itachi nya ada disini Kemudian Untuk Levi dan Mikasa dia ada di sebelah kiri ya Levi Levi Mikasa Mikasa nya yang ini aja lah ya Yang paling kanan Kemudian untuk Levi nya Cuma ada satu doang guys Oke kita bakal liat nih ya Secara logika harusnya Yah Itachi nya kabur teman-teman Itachi nya kabur cuy Emang ini ya Anime Mugen tuh kadang emang ada beberapa karakter yang Suka kabur-kaburan guys Nanti dia bakal muncul kalau misalkan Sasuke nya kalah Oke ini Sasuke masih diserang-serang terus Gak ada yang dikasih ampun sama sekali Buset Buset Ini mah dua lawan satu guys Curang banget ya Wah langsung turu dong Oke Itachi disini muncul nih ya Itachi mana Itachi Itachi Nah tuh baru muncul dia cuy Apakah Itachi bisa nge-solo teman-teman Wah Mikasa teriak-teriak bos Aduh 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 suara game nya Wah buset Levi serem banget cowo di game ini Levi serem banget guys di game ini Buset buset Armor break ya Oke ada Susanoo Tapi tetep tembus cuy Kalau misalkan gak nahan mah Wah kacau sih Levi Mikasa kacau guys Serem banget Serem banget cuy Oke yang selanjutnya adalah Bang coba Tomiyokagiyu Versus Sasuke ya Disini untuk Sasuke nya Gue bakal gunain Ini deh Yang gak pernah dipake ya Untuk Tomiyokagiyu Dia Yang gunain mana Ini aja lah ya Lawannya adalah Sasuke guys Disini dia tidak nyebutin form yang mana sih Berarti gue akan pilih random ya Gue bakal pilih yang Tidak pernah dimainin cuy Yaitu Sasuke yang Ini delas Kayaknya delas Belum pernah dimainin gak sih Atau Sasuke yang ini deh Sasuke yang awal-awal deh Mangekyu Saringen Oke ini harusnya Menang Tomiyoka sih guys Tomiyoka lebih agresif cuy Tomiyoka lebih agresif dia guys Masih diajar-ajar terus Oke nah Susano O nya muncul Walaupun tidak permanen ya kan Waduh Serangannya Sasuke gak sakit ya Serangannya Sasuke gak sakit sama sekali temen-temen Level 1 Level 2 Chidori Nagashi Ya Kena counter attacknya si Giyu Buset Buset Oke nice Wah Giyu serem sih Serangannya sakit banget ya Dipecundangin guys Si Sasuke disini Buset Kalah ini makanya Kalah dia guys Oke Kena Chidori Nagashi Cuman sakit sih Chidori Nagashi ya Tapi kan Sasuke udah sekarat juga temen-temen Tidak bisa comeback juga boss tuh ya Tomiyoka disini menang cuy Oke yang selanjutnya adalah Yang request apa nih Dia follow versus Yorichi 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 ini kah Demon Slayer ini kah Atau Yorichi ini guys Yang dari Bleach Kita ambil dari Demon Slayer aja lah ya Lawannya dia follow cuy Cuman dia tidak menyebutkan Dia follow yang mana gitu Karena dia follow disini ada Ada dua ya Dia follow yang biasa sama dia follow Requiem guys Coba Requiem aja ya Disini Requiem serem banget sih Kuat ya guys Oke kita bakal liat Wah gelap dong Ini mah kayaknya Yorichi kalah ya Disini emang terlalu kuat Buset sih Dia follow Requiem ini Serangannya gak kena Jadi counter attacknya si Yorichi Gak Gak berefek sama sekali ya Tujuh lagi counter attack Lagi dia tuh Udah turu langsung ini mah Udah turu Yorichi Oke di Kafein di ultimate kah Oh Yorichi ultimate Dia ultimate cuman tetep gak kena ya Ini lagi ngilang tuh Si dia follow nya guys Berisik banget dah suara ultimate nya Harusnya di agak kecilin sih Dari game nya cuy Turu langsung Tapi darahnya dia follow berkurang dikit ya Kalo kalian perhatiin guys Dan yang selanjutnya adalah Request Apa nih Sukuna OP Lawan Gojo OP ya Sukuna OP ada disini Lawannya adalah Gojo OP Kayaknya menang Gojo sih guys Kayaknya ya Oke waduh map nya juga enak banget lagi disini ya Terang terang gitu cuy Fight Tuh ya Oke ayo semangat Sukuna Tapi Sukuna bisa aja menang sih Kalo misalkan Gojo nya udah abis ya Oke di Blue Waduh Di Blue tuh ya Sukuna berusaha nyerang guys Cuman Agak susah ya Oke ini Skill 8 lagi nih Buset 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 Sukuna diapain tadi tuh guys Diputer-puter ya Kena skill rate nya tuh Waduh skill rate nya serem sih Skill rate nya tuh 1 map anjir Masih diajak Wah langsung mati ya Kena reliki TNK guys Dari jauh buset Langsung turu Yang selanjutnya adalah Bang request Escanor vs Yujiro Hanma Oke disini kita bakal langsung pilih saja ya Ini untuk yang request-request Apa Vegeta Goku gitu-gitu Naruto Baryon bakal gue skip dulu temen-temen Karena udah dari kemarin terlalu sering ya Mana ya Si Yujiro Hanma guys Yujiro Hanma ada disini ya Ini Yujiro Hanma Lawannya adalah Escanor Tapi Escanornya Escanor yang mana Dia tidak menyebutkan formnya nih Berarti kita Yang sebenernya sih yang kuat Escanor yang ini ya Eh sorry sorry Yang ini yang kiri Bentar mana Oh yang ini Kita bakal liat nih guys ya Ini Escanornya Escanor kuat nih ya Yujiro Hanma juga kuat sih temen-temen Cuma kita liat dulu disini ya Oke yang ngisi tenaga Oke Tidak terlalu kerasa serangannya Yujiro Hanma liat nih Serangannya sakit gak guys Lumayan sih Kayaknya lebih sakit Yujiro Hanma serangannya ya Yujiro Hanma juga Gak ini guys Gak ngisi-ngisi tenaga cuy Dari tadi Wah iya Yujiro Hanma sakit banget Serangannya cuy Tanpa menggunakan skill Dia temen-temen Dia gak ngisi tenaga ya Dari tadi Wah ini imbang sih Ini imbang sih guys Wah tapi Escanor juga serem ya Kalau gunain skill-skilnya guys Oke Yujiro Hanma nendang Buset 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 Serem banget ini ya Ayo Si Escanor Jangan mau kalah cuy Ini mereka imbang banget guys Mereka imbang cuy Sama-sama badan gede ya kan Wah kalah Escanor Kayaknya ini mah Wah bener kalah dong Kalah guys Escanor Yujiro Hanma terlalu kuat ya Dan yang selanjutnya Apa nih request bang Kakashi versus Tokoyami Oke disini Tokoyami Tokoyami ini kan Dari ini Apa namanya My Hero Academia Gila jarang-jarang banget guys Request Tokoyami ya Biasanya requestnya tuh Cuman yang main karakter Main karakternya doang cuy Makanya ini Lagi gue skip-skipin Walaupun Pertandingannya menarik Gue skip-skipin guys Karena gue lagi nyari yang Side karakter gitu ya Kakashi nya Dia tidak menyebutkan form Jadi kita Gunakan kakashi yang ini aja Karena rata-rata Di kolom komentar Ini temen-temen Apa karakter-karakter Yang terkenal doang ya Yang side karakternya tuh Jarang banget Tadi kakashi berubah Jadi ini kan Jadi cewek guys Oke masih ngisi tenaga dulu Disini Mapnya pas banget lagi Gelap-gelap gini ya Tokoyami semakin kuat guys Kalau misalkan Tempatnya gelap ya Oke ini kayaknya Kakashi mati sih Tapi bisa di comeback ya guys Bisa di comeback gak nih cuy Atau si kakashi Wah Menang kah Menang kakashi kah Tokoyami ini Agak ngeselin cuy Oke menang kakashi sih Eh Kabur dia Wah Menang Tokoyami Ternyata Menang Tokoyami Ternyata ya Oke yang selanjutnya Adalah King OPM Versus Deidara Nah ini baru nih Karakter-karakter sampingan ya Karakter-karakter sampingan Lebih menarik guys Kita Kingnya gunain Oh Kingnya cuma ada satu doang ternyata Lawannya adalah si Deidara ya Untuk Deidara dia Oh dia ada di atas guys Ini ya Deidara nih ya Kita langsung kasih paham disini Siapakah yang menang Antara King dan juga Deidara King disini mempunyai kekuatan Yang sangat menakutkan ya teman-teman Lebih kuat daripada Saitama cuy Oke Dilodakin dong Uh Ada efek-efeknya gitu ya Dia manggil Genos Buset Bisa manggil Genos ya Si King ini loh Wah bisa Kamekameha Udah gila Bisa Kamekameha Udah gila Kamekameha lagi dong Jelmaan Goku Teman-teman dia ya Manggil Saitama dong Manggil Saitama dong Dia bisa mainin game terus Karakter gamenya bisa nge-spawn gitu ya Buset OP juga nih orang Ah tapi itu Untuk hewannya Deidara Gak bisa dimatiin dah Kayak susah banget guys Dituin diserang Wah ada burung-burung lagi dong Buset Ditabrak cuy Dimenangkan oleh Deidara Ya King harus turut cuy Dan yang selanjutnya adalah Kimimaru vs Zenon Battle of Bones Battle tulang-tulang ya guys Buset nih Ini juga ya menarik juga requestannya ya Requestan-requestan yang gini tuh lebih menarik guys Daripada pertarungan Goku lawan Luffy Naruto lawan Luffy Eee Asta lawan Meliodas Itu sering banget Buset Kita bakal ngambil karakter-karakter yang Ini aja Sampingan-sampingan aja cuy Ini tulang lawan tulang nih ya Udah gitu Kimimaru juga kayaknya Belum pernah main guys Ini debut pertama kali nih ya Wah langsung awaken dong dia Eh enggak ya Gue kira dia awaken guys tadi Oke itu tulang-tulangnya ngapain dah Kayaknya counter attack ya Kalo feeling-feeling gue cuy Wah tulang Zenon tapi lebih serem sih guys Tulang Zenon lebih serem cuy Masih diajar-ajar terus Wah sakit banget Zenon Kimimaru belum nyerang sama sekali Oh dia awaken guys Wah sekaliannya nyerang sakit juga cuy Lumayan sakit serangan ya Tapi Zenon masih bisa ini sih Nggak hajar Ayo Kimimaru jangan pantang menyerah cuy Aduh gak kena Gak kena buset buset Wah Zenon ultimate kah Wajah berubah guys Wah bisa berubah ternyata ya Si Zenon ini ya Kena gak tuh si Kimimaru Wah kena cuy Ultimatenya kayaknya ini dah Ultimatenya panjang banget Keren sih Keren 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 Zenon yang menang disini ya Gokil 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 Oke mungkin gue disini bakal coba Pilih random aja Karena kebetulan dari komen itu sebenernya Masih banyak Cuman Gue udah nge-scall sampe atas tuh Rata-rata request-annya sama semua guys Naruto versus Luffy Luffy versus Goku Naruto versus Goku Naruto Baryon Itu gitu doang ya Jadi gue bakal pilih random aja disini Gue mungkin bakal random 2 kali lagi deh Oke Zabuza Zabuza debut nih guys Dia belum pernah main anjir disini Kemudian selanjutnya Dare Wah ini dari ini ya Dari Blitz ya Gue lupa lagi namanya siapa Okitake Shisui sama Zabuza Goketa sama Okitake guys Wait 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 Zabuzanya kabur guys Aduh Ini kayak kejadian Itachi tadi coy Ini mah Shisui dibully temen-temen Sama Goketa dan juga Okitake ya Wah parah sih dibully abis-abisan Mana sih Zabuzanya Nah baru muncul dia tuh Baru muncul seperti tidak ada salah ya Bos temennya dibully loh Udah turun ini Mazabuzanya ya Masih bisa ngunciin si Ukitake dia guys Masih bisa nyerang ya Masih bisa nyerang Wah susah Ukitake serem juga ternyata Ini Ukitake juga debut ya guys disini Baru pertama kali main juga dia disini cuy Oke lah nice 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 Kita pilih acak lagi disini Wah Aizen dong Aizen yang mana nih Toriko Vegeta SSJ Pain sama Aizen Wah menang mana nih guys Kayaknya menang tim kiri sih Tapi Vegeta SSJ5 Eh SSJS ya SSJS Kayaknya serem juga guys Dari Pakayana Wah Aizen ngapain ini Wah ngasih efek petir ya Buset Efek petirnya area lagi Serem banget Itu si Pain di belakang cuma ngisi tenaga doang tuh ya Aizen yang nyerang sendirian guys Wah dia ratain Aizen kah Oke akhirnya Pain disini nyerang Chibaku Tensei kah Chibaku Tensei guys kayaknya Wah bener dong Chibaku Tensei Buset 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 Aizen serem banget cuy Eh Aizen siapa namanya Pain ya Pain serem banget cok Tapi gak terlalu sakit ya Tadi si Toriko sama Vegeta masih hidup guys Dan masalahnya adalah Petirnya Aizen ini gak hilang-hilang guys Oke dia ultimate Wah mati dong langsung ini mah Oh udah ilang udah ilang Petir Aizen ilangnya lumayan lama cuy Wah Toro guys langsung Vegeta SSJS ya Nice try nice try nice try Masih rame-rame tuh ya Dan oke temen-temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah